Intro Riffady Bangun Bangun Udah pagi Riffady Bangun Iya 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 Kenapa sih harus bangun pagi? Emangnya kamu gak mau mandi? Gak mau sarapan bareng bapak sama ibu? Bangun Eh Laras Kalo mandi sih okelah Tapi kalo aku harus sarapan bareng bapak Dan ibu kau Ini kan tau salah Emangnya kenapa? Ya kau tau kan aku belum kerja Maksud kamu? Iya Nanti Pasti mereka akan tanya-tanya sama aku Eh Riffady Kamu tuh sudah dapet kerja belum? Kerjanya apa? Terus kantornya dimana? Hah? Pusing aku jawabnya Mampus aku Eh 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 Kok kau ketawa sih? Tadi bapak nanyain gimana? Iya Eh Riffady Kamu tuh sudah dapet kerja belum? Hah? Kerjanya apa? Terus kantornya dimana? Hehehe 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 Kok kau pikir tawa terus sih? Hehehe Kamu gak pantat jadi orang Jawa? Ya Memang kurang patah Maksud kamu berjar woh Dua minggu yang lalu Kawinannya Dilaras Saya yang paling repot Sekarang mereka udah nikah Riffady nganggur Saya juga repot Disuruh nyari kerjaan segala Ya gak apa-apa Mbak Meni Wajar saja Masa Riffady sekarang kan sudah Menjadi keponaannya Mbak Meni Bukannya gitu Pak Gendor Kalau seumur hidup saya ini Saya cuma kerjanya ngurusin orang lain lho Kapan saya mikirin diri saya sendiri? Gitu kok saya disuruh kawin Lho Kamu ya jangan ngomong begitu Tony Eh siapa tahu kamu itu punya kenalan Yang bisa ngasih kerjaan ke Riffady Maaf Mas Erwo Untuk kali ini saya gak bisa bantu apa-apa lagi Saya juga lagi repot Saya harus belajar Besok saya mau ujian MBA Lho Kamu itu mau kuliah lagi Tony? Lah kok gak ngomong-ngomong? Lah ini barusan ngomong Mbak Meni Mbak Meni itu lucu Sekolah kok gak ada bosen-bosennya Ong saya itu SD saja gak selesai lho Nah otakmu sama otaknya Meni beda kok Berarti otak saya Lebih besar daripada otaknya Mbak Meni Den Kamu itu yang besar kepalanya Don Kalau otaknya kecil Kayak udang ya Don Copodo na longso Zaman Zaman rekoso Urit Pancen angel Mbak Meni Mbak Meni Wah mana sih orangnya? Mbak Meni Eh Darmaci Mbak Meni kemana? Mbak Meni sedang menghadap Menghadap? Siapa? Menghadap kolam renang Menghadap kolam renang Di pinggir kolam renang Yang ngomong saya Terserah saya Mau ngomong apa? Lagian waktu aku ketok pintu kok kamu diem aja Gak ngasih tau Lah kamu gak nanya sih Masa kamu gak nanya Saya mau dijawab Pangkatmu apa? Ya gini nih Orang kalau badannya kurus Sengak omongannya Hei Jempluk Kalau ngomong hati-hati kamu Banyak sekali pejabat yang badannya kurus Kalau sampai dia denger Marah dia Kalau pejabat itu lain Meskipun badannya kurus Tapi omongannya sopan Soalnya Duitnya banyak Tapi kalau sudah miskin Badannya kurus kayak kamu gini Pasti omongannya sengak Hei Jempluk Sebaiknya kamu cepet-cepet pergi dari sini Sebelum muka mutapel Tuh kan Sengak kan Miskin sih Waaaah 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 Sampai kapan kamu mengurung terus di kamar? Ya sampai aku dapet kerjaan lah Gimana mau dapet kerjaan Kalau kamu gak pernah ngelamar kerja Makanya kamu keluar dong Cari kerja sana Hei Laras Melamar pekerjaan itu harus ada sasaran Kau pikir gampang cari kerjaan Kau tak ada sasaran Tercuma saja Muter-muter kayak gelandangan aku Lama-lama kita berdua bisa mati di kamar nih Benar juga sih Sekarang aja perut aku sudah lapar Sudah kayak kreok nih Tuh kan Bunyinya udah kayak ember kosong Ya kenapa meras Katanya cari rasi Mbak Meni lagi menghadap Menghadap siapa? Tuh menghadap kolam renang Dan diminum gak sih Mbak? Kalau gak minum saya minum sendiri loh Berisik banget sih Blok Udah taro aja sini Ini bukunya Mbak Kesibuk loh Ya ampun Mbak Meni Tiap hari kok membaca buku tebel-tebel kayak gini Emang mau ngapain sih Mbak? Saya ini kan mau daftar program MBA Pendaftaran masuk ini loh Blok Banyak banget kamu harus dibaca Mau sekolah lagi? Iya emangnya kenapa? Loh Mbak Meni kan sudah sarjana Itu kan baru S1 Ini program S2 Mbak Meni Mbak Meni Orang kok sekolah terus Kapan kahwinnya? Apa gak pengen kayak Mbak Laras? Mbak Laras aja udah diranjangkan Diranjangkan gimana sih Masukkamu Blok? Itu diranjangkan sama Mas Rivaldi Ini Mbak Meni mau dibantu Mbak Cah? Ah udah nih Oh nama Sisi ini nih Oh nama Sisi ini nih Table and the chair Eh? Tak cariin dong Nih Udah apa lagi sih Mbak? Nih Nih Nanti kalo anaknya Laras lahir Kira-kira dikasih nama siapa ya? Soalnya aku bikin kok kepanjangan banget Soalnya pada titip semua Eyang Kakung titip Eyang Putri titip Terus Mas Jarwo Namaku Udah titip cukup panjang banget Aduh Mbak Yu Dek Laras itu kan baru kawin 2 minggu Kok udah repot mikirin nama untuk cucu sih? Bu, Bu Saya juga titip nama loh Bu Biar jelek-jelek begini Paktu kecilnya Mbak Laras Saya kan juga ikut ngerawat Bu Jadi kan biar ada kenang-kenangan dari saya kan Bu Nama saya kan gampang Bu Cemplok Hartati Dumilah Tinggal pilih Cemploknya bisa Hartatiknya bisa Tumilahnya bisa Tapi Bu Saya sarankan Tumilah aja Karena itu jarang-jarang Bu Nanti bisa dipanggil Dumil Atau lah Atau Tumtum, kan bagus Aduh Mbak Yu maaf ya Tak tinggal dulu Aku kan mau belajar tirar posung ujian Bisik Bisik Sini Loh Loh anaknya laras, kan kasihan laras nah terus nasibnya anaknya laras itu bagaimana kalau nanti dia dewasa ya ampun bu emang nama saya tuh udah hancur-hancuran apa gimana tuh bu nitip sedikit aja kok masalahnya banyak sekarang kamu cepet mandi terus kita sarapan terus kalau ketemu bapak ibu kau gimana ya kamu bilang aja hari ini kamu dapet panggilan kerja bohong maksud kau ya mau gak mau daripada kita berdua kelaparan ya kerja dimana aku ya bilang aja kamu dapet panggilan dari proyek hei laras, aku ini sarjana hukum mana bisa kerja di proyek ya yaudah, ya bilang aja kamu jadi pengacara lah atau montir lah ya 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 pengacara cocok gitu yaudah, ya ke dimana nih ya sekarang kamu jalan terus yuk kalau Den Jarwo mau menjalankan punya saya gak apa-apa Den silahkan oh gitu iya iya lepena ini aja iya sekarang aku tau iya 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 maju iya sekarang kamu terus Den Jarwo kalau mau menjalankan punya saya lagi juga gak apa-apa silahkan Den oh gitu iya iya ini maju begini iya 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 sekarang kamu terus kalau mau lagi juga gak apa-apa Den enggak bubar aja kalau begitu terus kok bubar tuh Den kan belum ada pemenangnya Den lah sudah 10 langkah ini yang jalan kok aku sendiri loh hah ini sama aja aku main catur sendiri toh bukannya begitu Den nanti kalau saya jalan ee dikiranya gak sopan mendalui Den Jarwo apalagi nanti kalau Den Jarwo kalah tambah gak sopan toh Den kita ini sedang bertanding pertandingan kamu gak usah mikir sopan santun segala ah kamu gak bisa main catur kayaknya hehehehe ayo jalan kamu kalau bisa boleh Den enggak maaf ya Den ayo sekak hehehe non sewo Den Jarwo mati hehehe ini gak ada jalan lagi Den iya mati dong iya mati Den Jarwo kalah hehehe non sewo loh Den hehehe hehehe ini sopan kaki sopan yang mati hehehe 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 Raiso gak pantes ini kalau majikan kalah sama anak buah ini gak pantes ayo coba sekarang kamu yang putih hehehehe kalau begini bisa jalan gak kamu ayoo hehehe dah jalan dulu kamu sekak lagi Den Den Jarwo mati lagi ini mati nih iya Den Jarwo mati lagi hehehe hehehe bubar aja kok bubar tuh Den ayo dulepannya ini mau mencatur mau apa mau muterin-muterin catur tuh Den coca rewet loh pagi pak pagi eh kok udah bangun baru setengah satu emangnya udah dapet kerjaan hmm kan aku bilang eh 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 udah pak ini Rivali baru dapet panggilan kerja oh iya iya pak weh baru dapet panggilan kerja loh terus Den 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 kalau begitu saya ke lobi dulu ya tapi nanti tak panggil lagi loh urusan kita ini belum selesai loh iya den mau gak den eh duduk 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 nah memangnya dapet panggilan kerja di mana lah ee 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 bengkel pak eh iya pengacara pak pengacara maksud apa maksudnya Rivali kantor pengacara itu sebelahnya bengkel pak pengacara pengacara? pengacara? dapet panggilan kerja pengacara iya memangnya mau jadi pengacara itu pake dipanggil juga oh iya pak ini pengacara bukan sembarang pengacara makanya dipanggil pak kalau yang tak dipanggil itu namanya pengacara ecek-ecek hehehe nah terus kantornya di mana? ee untuk sementara waktu ini kantornya masih pindah-pindah pak muter-muter muter-muter gimana tolarasi? gini lho pak kan eem kantornya itu sewa ruko terus gak cocok masih pindah ke sebelahnya terus gak cocok lagi masih pindah ke ruko sebelahnya lagi pak dari ruko sini pindah ke ruko sini iya gak cocok pindah ke ruko sini kok kayak pengamen pak hehehe habis ngamen disini terus pindah lagi ke sini iya iya begitulah pak permisi pak takut elat iya kamu jangan dipanggilnya kan setengah jam lagi iya permisi pak jadi rencanamu nanti itu kamu sudah jadi pengacara gitu tau iya pak untuk sementara waktu rencananya memang begitu yaudah pak permisi ya pak dadah eh kamu mau kemana gak ras? ini mau nganteri Valdi pak udah kamu ngobrol sini aja masa pengacara gak berani berangkat sendiri udah sini aja kamu ngobrol sama bapak dadah lah ras permisi pak pengacara jalannya gitu ya? iya pak hehehe iya kamu mesti nanya kantornya itu gimana daripada nanti pindah 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 terus ya itu di ruko itu lho pak ya itu ruko apa gitu lho hah ya ampun merusak citra pak jarro ini jadi mas ribadi itu ngutang sama mang job iya bagi dia mah mungkin sedikit tapi bagi saya perlu sekali 500 ribu ya ampun baru kalau dua minggu udah ngutang sana sini masel sayang utangnya kapan mah? sudah tiga hari yang lalu terus bayangkan wae janjinya waktu ngutang mau dibayar langsung ini sudah tiga hari bayangkan wae hehehe hehehe kesel ya kesel kok nyidok nasi bulak-balek sayurnya bulak-bulak ini jatahnya orang banyak kesel saya kesel jadi kalau kesel makannya banyak yaudah kalau kesel jangan masuk dapur ngabisin makanan saya aja mendingan saya kesel di dapur dan paruh saya kesel di WC ngacak-ngacak WC lagi nanti memangnya kamu mau minta kerjaan apa sama saya? ya kerjaan apa saja lah jadi manajer boleh jadi direktur pun boleh kalau saya bisa ngasih kerjaan kamu direktur mendingan buat saya ngapain buat kamu eh 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 om ya sudah tak jadi direktur pun tak apalah yang penting aku kerja dan menghasilkan uang kamu itu loh sekolah tinggi tinggi yuk ujung-ujungnya minta kerjaan sama saya oke om darmadi kan aku lihat orangnya pintar ngomong terus lincah nah pasti banyak kenalan-kenalan bantuin aku lah yuk eh nanti kalau saya kasih kerjaan kamu untungnya apa buat saya? hmm mana ada untungnya? hei 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 sepuluh persen kalau aku sudah dapat gaji buat om darmadi ya sepuluh persen? iya wah gak mau ah puluh persen buat apa? yaa om terus maunya berapa? maunya saya 60% kamu 40% nah itu baru bagus wah aku yang kerja kok om darmadi yang dapat lebih gede sih? iya tapi kan kerjaan dari saya kalau gak saya kasih duit dari mana? yang dibagi apa? oh iya eh om ya sudah lah 30% buat om darmadi setuju kan? wah enggak gak mau terus berapa dong? sekarang begini nih ya ini tawaran terakhir kalau mau 50-50 saya 50% kamu 50% dah 50-50? iya eh memangnya kerjaan apaan? nah sekarang kamu dulu mau gak 50-50? 50-50? ya 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 sudah lah mau lah yang penting aku kerja mau? iya nih ikut saya saya punya kenalan di Departemen Perhubungan Departemen Perhubungan Departemen Perhubungan iya nih namanya Tigor Gultom orang penting di sana pejabat teras wah pejabat teras aku langsung bisa kerja dong minta aja sama dia pasti dikasih bilang dari Pak Darmaji Pak Sudarmaji iya oke oke om terima kasih ya iya bisa kerja juga tapi jangan lupa bia pepsie pepsie iaya belum ngomong apa-apa baru nanya-nanya doang iya ya gitu aja ngebrak meja cepet aturan iya今回 target Mas Bram jadi saran saya begini lama lagi lama lagi muter-muter lagi ini ngomong mal banget di tubuh Wick ini... dari tadi ngomong nggak nyampe-nyampe sama sama jadi saran saya begini ya abis dari tadi ngomong nggak nyampe-nyampe mas Kentus silahkan bicara jadi saran ditutup ya ya ini kalau dia sedang ngomong betul-betul tutupnya saran saya begini kalau tidak ditutup wah pasti terganggu ya udah betul ikutin saran kamu mandarin Iya sarannya apa susul mas Kentus terus tanyain Banyak saran yang tadi apa? Ustadah! Cuma banyak saran, kemahasih! Eh, Beto Belkok, lebih baik kita ke Tokwai, itu kamarnya Mas Ripali. Kemahasih? Oh iya, iya, iya. Sungguh tanggung begini kok, langsung aja kemahasih. Si, tentu sebroek. Mana Beto belum mandi lagi? Le! Le Darwaji! Hah? Bungkus-bungkus kado di kamarku, tolong dibuangin dong! Iya, tapi nggak sekarang, besok! Kok besok sih, nggak sekarang? Schedule saya padet, Mbak Laras. Setelah saya beresin kembang-kembang di sini, saya langsung ke depan. Ngepel. Dari situ, saya langsung ke halaman depan. Gunting rumput. Pokoknya hari ini padet deh, kalau mau besok. Hah? Tapi Laras maunya sekarang. Alah, tinggal buangin bukus kado aja. Mas Rivaldi bisa, kan? Rivaldi itu sibuk. Lagi ngurusin banyak kasus. Dia kan pengacara. Hah? Pengacara? Pengangguran banyak acara kali. Eh, Leder Maji kok gitu sih ngomongnya? Rifadi itu kan suaminya Laras. Otomatis dia itu bosnya Leder Maji juga. Yang sopan dong kalau ngomong. Lama pengacara kok tadi minta kerjaan sama saya. Apa? Bener. Tadi minta kerjaan sama Leder Maji, Rifadi. Iya. Emangnya dapat kerjaan apa? Saya kasih referensi dari salah satu kenalan saya. Di Departemen Perhubungan. Berarti sekarang Rifadi kerja di Departemen Perhubungan? Iya. Penjabat teras. Ya udah. Tapi Leder Maji, jangan bilang sama orang-orang ya. Kalau Rifadi itu kerjanya di Departemen Perhubungan. Oh. Iya, iya. Soalnya, Laras sudah terlanjur ngomong sama orang-orang. Kalau Rifadi itu kerjanya pengacara. Oh. Jadi, nanti kalau ada yang nanya, Rifadi itu kerjanya apa? Bilang aja pengacara ya. Oh. Itu bisa diatur. Haha. Iya, iya. Laras tau, tau. Iya. Nanti Laras kasih di kamar. Hah? Sekalian tuh, buangin bungus kadunya. Oh ya? Laras tunggu di kamar ya. Ini baru. Ya kan? Schedul bisa di nyeser. Gak ada masalah. Ini si Kribo. Eh, stop, 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 stop. Ayo, ayo, ayo. Mana? 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 Eh, Blekok. Saya dulu atuh. Bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang aku tak bawa oleh-oleh. Kalau kalian minta oleh-oleh, besok sajalah ya. Eh, Kribo balakatuk. Siapa yang mau minta oleh-oleh? Tidak bisa. Beta minta-beta punya uang mana? Uang apa? Uang kamu. Hutan kamu. Hutan kamu mana? Tidak bisa lah. Tidak bisa lah. Kalau ngomong hutan jangan kenceng-kenceng. Eh, pelan-pelan dong. Eh, dengar. Aku akan bayar hutang. Tapi tak sekarang. Mengucu Pumbram ya. Eh, kumahasi sih. Iya, Kribo balakatuk aku. Iya. Dulu ngakunya kalau hutang sama saya katanya mau dibayar satu hari. Iya. Ini kumahas sudah tiga hari. Betul. Kamu ingat nggak? Kamu bilang, kamu habis kawin, kamu bayar, kamu punya hutang sama Beta. Bagaimana? Betul itu, betul. Eh, memangnya kalian ini tak tahu siapa aku? Eh, masa bodoh? Yalah, saya sudah tahu. Betul itu, betul itu. Betul itu, betul itu. Betul itu, betul itu. Ini ada berita baru. Kemarin Pak Jarwo baru menulis surat warisan. Yang isinya akan menyerahkan seluruh hartanya kepada aku. Wah, dasar ini mantuk kurang ajar ini. Ini mantuk kurang ajar ini. Masa baru kawin ini sudah mengharapkan warisan dibagi, menariknya mengharapkan mertuanya mati. Betul. Bapak Jarwo itu maizahat bugar bagaimana siapa? Eh, Bung Brambang Ucum, Pak Jarwo itu kalau dilihat dari luar, memang segar bugar. Tapi sebetulnya, isi di dalamnya itu sudah hancur, sudah keropos, bahkan rontok. Sebentar lagi juga selesai. Astagfirullahaladzim. Yang lalak ribu. Eh, jangan begitu, Atuh. Itu tua kamu, biar jelek juga kumaha sih. Paling berdosa ya. Aku tak bohong, aku tak bohong. Ini serius. Hah? Serius kumaha? Serius, sudah keropos. Hah? Sudah, sekarang begini. Mau aku bayar lima kali lipat, tapi nanti. Atau sekarang? Tapi tak lima kali lipat ini, ha? Aku bayar nih. Senti, senti, senti. Iya, nanti dulu. Gimana nih? Tapi betul itu sudah keropos ya? Eh, Bta Belkok. Saya kalau disuruh milih, mah, mendinganin lima kali lipat. Kropos, sudah keropos ini. Eh, tapi bener, itu sudah keropos. Iya. Pak Jarwo-nya? Dijamin keropos, Pak Jarwo. Sebentar lagi juga selesai. Sudah rusak dalam? Rusak dalam, sudah hancur. Kronis, kronis. Kronis, iya. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Hah? Tinggal pilih saja. Bta ambil, kumahak. Lima kali lipat, Bta Ambil. Bta Ambil, Bta Ambil. Saya juga ngikut kamu. Mampu coba gimana? Iya, itu mendinganin lima kali lipat. Bta Ambil, ya. Lima kali lipat, ya? Setuju, kan? Dijamin, dijamin, selesai, ya? Dijamin, dijamin. Tapi bener, itu juragan Jarwo sudah parah. Iya, sudah parah. Kasih kepastian, dong. Sudah rontok. Dijamin keropos itu. Itu bener, sudah nulis warisan untuk kamu. Iya, sudah menuliskan warisan. Warisannya buat aku semua. Tangan, nih, si keribu, nih. Udah ketemu belum, Kak? Amat tigur gultom. Pesvanya ada, keribunya kagak ada. Mana, ya? Eh, eh, berapa lagi? Eh, dulu sama orang tua nandang-nandang aja, lo. Eh, kenapa? Mana ini? Hah? Apanya? Alamatnya mana yang namanya Pak Tigur Gultom, itu? Pejabat teras depan-tepan perhubungan. Aku sudah muter-muter, tak ada yang namanya Pak Tigur Gultom, itu. Ah, enggak. Ini yang kamu baca yang atas ini. Iya, iya, yang mana lagi? Yang itulah. Salah, goblok. Nih, baliknya. Nah, ini yang bener. Nih, Tigur Gultom disini alamatnya, nih. Ini dari perapatan, kan? Iya, kan? Ada tuan basok. Ada bengkel. Tanya sama orang mereka situ. Tahu semua namanya Tigur. Dekat bengkel? Iya, tanya aja sama orang situ, Tigur Gultom. Pasti ada. Pejabat teras kok tinggalnya di perapatan dekat bengkel? Kamu kesan aja dulu. Cariin, supaya ketemu. Tigur Gultom. Daripada kamu lama-lama nganggur, malu, mertua. Sudahlah, besok aku cari lagi. Eh, ya? Sudah. Eh, jangan lupa. Tiap bulan, 50%. Iya? Iya, iya, iya. Eh, jangan lupa. Iya. Lupa, awas, loh. Eh. Sudah tahu belum? Itu loh menantu saya, si Rifaldi. Sekarang sudah jadi pengacara. Jadi kalau Jendika punya kasus, minta tolong aja sama menantu saya. Bu Jarwo sedang ngelepon temennya. Jendika pulang. Bu Jarwo ngerti tahu kalau mantunya seorang pengembara. Monggo, monggo. Malam. Mau ngelepon lagi? Halo, selamat malam. Jendur. Sekarang. Ngelepon temennya lagi. Ibu. Benul, benul. Benul dikasih tahu juga kalau mantunya seorang pengembara. Eh, lo. Saya ini gak tuli, gak budek. Ibumu ngomong di situ saja saya sudah denger. Lah kok bolak-balik kamu kasih tahu kayak anak taman kanak-kanak. Mending kalau ngasih tahunya bener. Perang pengacara kok dibilang pengembara. Eh, malam. Eh, bu, bu. Lah kalau semua temenmu kamu telponi begitu kapan selesainya, tuh, bu? Pak, bangga lho, Pak. Bina menantu pengacara. Ambo ya sekalian saja diumumkan di TV. Biar orang seluruh Indonesia ini tahu kalau menantumu itu pengacara. Gak, Pak. Ini kok gak boleh orang seneng lho. Seneng ya seneng, tapi jangan begitu. Ada apa sih ini? Sajai kok meriak banget. Kamu belum tahu, Tony. Tahu apa? Rivaldi. Rivaldi. Wah, enggak, enggak. Saya gak mau ngomongin Rivaldi. Aduh, mbak. Paling-paling saya dimintain tolong untuk nyari kerjaan lagi, Pak Dia. Gak, Dia, saya gak mau deh. Eh, jangan salah. Rivaldi sekarang udah kerja lho. Iya, Mak Mie. Mas Rivaldi sekarang udah kerja. Dia sekarang menjadi seorang penyandra. Eh, lo. Penyandra sih. Lampimu kalau ngomong keliru terus gitu. Sekali lagi ngomong, tak sampul, tak kenikinan. Eh, udah pergi sana. Malang rusuh. Gimana sih, gimana ceritanya? Nih, lo, sini. Rivaldi sekarang udah jadi pengacara. Masak tuh? Rivaldi itu kan baru lulus sarjana hukum. Kok cepet banget udah jadi pengacara? Bener tuh, Mas? Bener. Pona kamu, Rivaldi tuh sekarang jadi pengacara muda, Nih. Sekarang malah aku denger dia lagi menangani kasus besar. Kasus pertamanya ini. Penyelundupan harta karun. Rivaldi jadi pengacaranya penyelundup. Iya, iya. Ya, gue betul lah. Pokoknya jadi pengacaranya penyelundup itu. Pokoknya hebat. Yaudah deh, biar lebih jelas lagi. Aku mau tak cari Rivaldi. Ya, iya. Mau nyelamati dia. Kalau memang bener ya kan? Iya, iya. Terus seneng. Iya, iya, iya. Eh, Pak. Cip, lemon ini udah meroh loh, Pak. Eh, ngomong-ngomong kantornya Rivaldi ini. Dimana? Nah, ya itu. Aku kalau gak tanya, Pak. Om Dermaji gimana sih? Janjinya kan gaji aku dipotong 50% setiap bulan selama 6 bulan. Sekarang jadi minta duit duluan. Kalau gitu, saya minta maaf deh. Tadi itu, saya terlalu cepat mengambil keputusan. Setelah saya pikir-pikir, lebih baik uangnya dibayar di muka. Jadi, gak usah motong uang bulananmu. Saya kasihan lihat kamu. Gak tega. Ah, ngasih. Loh, iya. Udah, udah, udah. Gak usah ribut-ribut. Gak enak, kedengeran. Bapak sama ibu. Yang pentingan kamu dapat kerjaan. Nih, 500 ribu kan? Iya. Tuh, orang tuh kayak mbak laras. Kalau masalah uang, tak-tak-tak-tak-tak-tak gitu. Gak kayak kamu. Lambat. Tapi yang penting bener ya, besok ribanya diterima. Loh, jangan kuatir. Igor Gultom, pejabat teras. Denny Fadi. Eh, boleh. Aduh, selamat ya Denny Fadi. Iya, boleh. Aduh, hebat kamu. Saya denger kamu sekarang jadi pengacara muda. Iya, boleh. Betul, kamu udah kerjaan lho. Tapi masih kambut. Ah, gimana sih kamu, Ji? Kenapa kamu gak tau kalau dia sekarang udah kerja? Iya. Belum denger ya, dia? Belum denger, Di. Iya, iya. Aduh. Pengacara muda, Di. Eh, Dio Fadi. Iya, boleh. Saya denger, kasus kamu pertama yang sedang kamu tangani ini, sebuah kasus yang besar ya? Oh, iya. Kasus siapa tau? Eh, 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 penyalahgunaan narkoba. Iya. Oh. Jadi, ada orang pengedar narkoba, terus ditangkep? Iya, pengacaranya. Iya, aku. Eh, sek, 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 sek tau. Perasaan tadi Mas Jarwo bilang, kasus yang sedang kamu tangani itu penyelundupan harta karun. Dan kamu ini menjadi pengacaranya si penyelundup. Bukannya itu? Oh, iya. Itu kasus sudah aku batalkan, boleh? Soalnya penyelundup itu main suap sama aku. Ya, aku kan pengacara bersih, tak menerima suap-suapan begitu lah. Iya, boleh. Dia susah di suapan. Bagus kalau gitu. Ya sudah, pokoknya selamat ya. Terima kasih. Sukses penyelundup. Terima kasih ya, boleh ya. Pengacara muda, jadi. Yes! Uh! Gambarnya betul di sini. Tapi, mana kantornya? Eh, Mas, kalau pakir jangan di situ, dong. Iya, 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 Pak. Ini kan jalanan, angin, kan? Iya, iya, maaf, maaf. Eh, Bang. Sekalian mau nanya dong. Ini gambarnya, perempatannya betul nggak di sini? Iya, betul, betul. Oh, di sini ya? Bener ya? Iya, iya. Tapi paginya jangan di situ. Iya, 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 iya. Ya, cepet, cepet, cepet. Terima kasih, Bang. Bang, mau nanya lagi boleh ya? Kenal sama Pak Tigor nggak? Bang Tigor? Pak Tigor yang pejabat teras itu. Iya, di sini Bang Tigor. Tuh, orangnya di teras warung sana. Cepet ya. Jalan nih. Teras warung? Iya, di sana cepet. Terima kasih, Bang. Gak ada narik. Belum aku menang. Gak ada kalian pun yang narik. Dengerin tuh. Gak ada yang narik, ya. Iya, Pak. Permisi, Pak. Aku mau cari Pak Tigor. Kenapa, Pak? Pak Tigornya ada nggak? Iya, kenapa? Iya, aku mau ketemu sama Pak Tigor. Ada? Aku tanya, kenapa? Pas, pas. Ini yang namanya Bang Tigor. Oh, ini namanya Bang Tigor. Aduh. Iya. Aku Tigor. Karena aku tanya tadi kan. Kenapa? Ada apa? Iya, 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 Pak. Ada referensi dari Om Darmaji. Katanya disuruh kemari, Pak. Oh. Darmaji? Iya, Pak. Kenapa ruangnya? Eh, katanya... Aku bisa dapet kerja dari Pak Tigor. Mau kerja, kau? Kebetulan? Kebetulan. Eh, Pongo. Buka baju kau. Ya, kakasnya baru satu, kan, Bang? Buka baju kau. Banyak besar. Iya, 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 Pak. Buka baju kau. Iya, iya, Pak. Buka baju kau. Iya, Bang. Eh, Pak. Pak, bajunya buat apa ini? Pakai. Hah? Pakai. Pakai buat apa? Kau bilang mau kerja tadi. Kerjalah sana. Kerja sana. Iya, 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 Pak. Uh, galak. Pak. Tapi kerjanya apa ini? Si Bengah bikin aku marah. Eh, kerja apalagi di sini? Ya, dari angkotlah. Tarik angkot. Ah, itu. Yang belakang itu angkot kau itu. Eh, udah sana tarik. Iya, 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 Pak. Sana. Iya, iya. Uh, galak kali, Pak. Hei, hei. Dasi kau itu. Buka dulu. Mana ada sopir angkot pakai dasi. Iya, Pak. Iya. Iya. Ini bang, dua. Dari jembatan hujung. Iya, terima kasih, ya. Eh, kok mau main jalan-jalan aja? Kembali dia mana? Oh, pakai kembalian, ya? Iya, dong. Oh, iya, iya, iya. Kembaliannya berapa? Biasanya berapa? Aduh, Bu. Sorry. Aku baru kali ini narik. Jadi tak tahu aku berapa, ya? Sini, sini. Tiga ribu. Tiga ribu? Sudah. Siap. Iya. Kenapa aku jadi begini? 50-50. Sialan itu dermaji. Eh, tunggu, 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 tunggu. Ikut, dong. Awas, geser, geser, geser. Dukut kosong. Oh, iya, iya. Gimana sih, ya, Bu? Pak. Si Cempu. Bang. Ayo, tarik. Jangan bunga maja. Iya, iya, iya. Rambutnya keribu. Masi Faldi, ya? Masi Faldi? Bukan, bukan. Tapi kok kayak Masi Faldi? Eh, Bu, Bu. Itu Masi Faldi, ya? Tidak tahu, saya. Tapi kayak Masi Faldi. Masi Faldi kali? Eh, bukan di Faldi aku. Oh. Eh, bukan, bukan. Ayah, bata-bata. Bandari, Degenpost. Ada Masi Faldi, enggak? Ada Masi Faldi, enggak? Ada enggak? Ada enggak? Eh, tadi ya. Eh, enggak usah dijawab. Pasti enggak ada. Pasti enggak ada. Kalau Masi Faldi enggak ada, tahu enggak Masi Faldi perginya kemana? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Enggak usah dijawab, pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu. Tahu enggak apa yang saya lihat? Tahu enggak apa yang saya lihat? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Saya ketemu sama orang. Orangnya mirip Masi Faldi. Mirip Masi Faldi. Mirip Masi Faldi. Kayaknya pasti Masi Faldi. Kok enggak kaget? Kok enggak kaget? Kaget untuk apa, yuk? Iya, ngapain kaget? Oh iya, ceritanya kan belum selesai tadi ya. Jadi, ini terusnya begini. Orang yang mirip Masi Faldi tadi tuh. Nyuper angkot. Nyuper angkot. Ayo kaget. Ayo. Kaget dong, kaget. Yuk, yuk cempluk yakin enggak? Iya, bener itu Masi Faldi. Ya ampun. Yakin. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Pasti kayaknya itu Masi Faldi. Pasti kok kayaknya. Yuk gimana tuh yuk cempluk ini. Tadi bilang yakin, sekarang kayaknya. Cerita kok enggak jelas gitu. Jadi kamu enggak kaget nih? Untuk apa kaget om ceritanya aja? Enggak jelas kok. Suruh kaget. Ngomong sama kamu berdua ini percuma. Mending saya ngomong sama orang dalam aja. Eh, 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 eh. Tahu enggak, tahu enggak? Uang yang sudah ditangkan saya, susah dibentak lagi. Lendarmaji. Apa? Untuk saat sekarang ini, uang 500 ribu itu besar artinya buat kita berdua. Mengingat Rivaldi sehari jadi sopir angkot cuma dapat 10 ribu. Iya. Jadi 500 ribu itu besar. Jadi balikin sekarang uangnya. Enggak bisa. Balikin sekarang. No way. Enggak bisa. Enggak bisa. Balikin. Balikin. Bisa di mana? Eh, enggak usah. Bisa, bisa. Kayak anak istilah aja beranteng-berantemannya. Ada apa? Coba om Freshkomar bayangin. Ya, masalahnya apa? Masa Rivaldi ngasih uang saya mau dibentak lagi? Hah? Loh? Uang yang sudah dikasih itu tidak boleh diminta lagi. Itu bukan hak yang memberinya lagi. Tapi dia nipu om. Sehingga aku terpaksa menyerahkan uang 500 ribu sama dia. Nipu. Kamu yang salah. Gimana ya? Minta duit, minta duit. Jangan pakai tipuan dong. Saya nggak nipu. Kalau saya nipu, saya lari dong. Saya nggak lari kok. Nah, iya. Kalau yang nipu itu biasanya lari. Ribadi ini nggak lari, kamu salah. Sudah di om. Bukan mantap kecokin. Ayo. Balikin. 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 Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, iya. Jadi, kesimpulannya, saya sarankan sebaiknya Bapak, Ibu, sama Mbak Meni mendatangi Mbak Laras. Mbak Laras ditanya, diintrogasi, sebenarnya Mas Rivaldi itu kerjanya di mana? Kalau masih nggak ngaku juga, kita gepukin sampai ngaku. Eh, Plok, kamu sendiri sih yang tak gepukin. Kok kayak introgasi maling aja kamu ini? Kamu itu kalau ngomong kok nggak ada remnya? Lagian kamu kok main taruh aja kamu pikir saya ini meja dapur apa? Tanya saya ini, Pak cek memikirkan, Pak. Bapak kok yang mau menunggu sepangan kagung? Laras, sekarang Bapak mau tanya, yang sebenarnya pekerjaannya Rivaldi itu apa? Pengacara kan? Bapak lupa ya? Iya, Pak. Tanya, Pak. Tanya, alamat kantornya di mana? Iya, iya, iya. Terus kantornya Rivaldi itu ada di mana? Kantornya kan masih pindah-pindah, Pak. Belum main taruh. Eh, Rivaldi, mendingan kamu terus terang aja deh. Sebetulnya kerjaan kamu itu apa sih? Aduh, kok ditanya lagi sih, sepulit? Sebentar, sebentar ini. Pengacara lah kerja aku. Tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Katanya kamu, supirang. Kok? Penghasilannya Rivaldi itu 10.000 satu hari. Nah, bener kan? Tadi itu yang jadi supirangkotnya masih badi. Iya kan? Bener kan? Bukan, salah lihat kau. Bukan, bukan, bukan aku itu. Oh, saya lihat ribung-ribungnya, kok. Sembar anak. Oh, bener, Pak. Tunggu, punten Juragan Jarwo, Ibu Jarwo. Bapak Jarwo, Ibu Jarwo. Permisi. Ada apa ini? Ini ada urusan sedikit sama Mas Rivaldi. Oke, senangat, senangat. Mas Rivaldi, setelah saya pikir-pikir, kalau bayar hutangnya nungguin warisan dari Juragan Jarwo, mah kelamaan. Mendingan dibayar sekarang, way. Ah, iyalah, mati-mali. Beta juga. Lagian beta lihat, Bapak Jarwo kondisinya sehat-sehat aja. Tidak ada, muka-muka sekarang tidak ada. Kalau bagi ini terus, kapan mau bagi warisan? Iya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini kok ngomongi warisan itu sebenarnya ada apa? Ada apa ini? Utang, utang. Warisan apa itu? Ini, dia kan masih nganggur, belum punya kerjaan sampai sekarang. Dia utang sama saya, 500 ribu. Betul, Bapak Jarwo. Terus? Iya, janjinya dia. Katanya mau bayar utang setelah dapet warisan dari Juragan Jarwo. Iya. Juragan Jarwo saya lihat masih sehat, segar-bukar begini. Katanya badannya rontok sama mua. Katanya sakitan. Kurang ajar. Jelas ini jelas. Hei, Bimu, sebenarnya pekerjaan itu apa sih? Hei, Rambut, 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 rambut. Ini sebetulnya ini sandiwara apa sih? Sandiwara pengacara muda. Bukannya sandiwara, ini mah bener-bener dia punya hutang sama saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!